Dua orang pengamain jalanan, satu diantaranya masih di bawah umur, ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara tewasnya seorang santri yang jatuh dari atas truk di Ngawi. Motifnya, mereka anda merampas tas berisi handphone milik korban. Kepolisian Resor Polres Ngawi telah menetapkan dua orang pengamain jalanan, satu diantaranya masih di bawah umur. Sebagai tersangka, terkait perkara tewasnya Muhammad Ani, 17 tahun, santri asal desa Bangunrajo, kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang jatuh dari atas truk di jalan raya Ngawi Caruban, masuk desa tahun kecamatan Kaselman, Kabupaten Ngawi pada minggu petang. Dua tersangka tersebut yakni Muhammad Alwi Sihab Berlian, 21 tahun, dan WZ, 15 tahun, keduanya warga Sidoarjo. Polisi juga mengamankan tas berisi dua buah handphone milik korban sebagai barang bukti. Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Winaya mengatakan sudah dilakukan gelar perkara dan menetapkan dua tersangka, satu diantaranya masih di bawah umur terkait keributan yang menyebabkan satu santri meninggal dunia. Motifnya, kedua tersangka hendak merampas tas berisi handphone milik korban. Korban hingga terjatuh dari atas truk dan tewas di lokasi kejadian. Kami telah mengamankan dua orang, adik kita, yaitu MAS dan WAZ, yang saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan. Memang niatnya itu merampas? Betul sekali, setelah hasil pemeriksaan yang kita dalami dalam BAP, keinginan mereka dari jauh sudah melihat bahwa handphone yang dibawa oleh ketiga korban yang posisi dari atas truk, kemudian truk tiba dipertigaan di-stop dan mereka juga ikut naik ke atas truk. Kemudian handphone yang berada di dalam tas, yang terlihat di jalan itu kemudian terjadi tarik-menarik antara korban dan kedua pelaku. Sehingga salah satu korban jatuh dan meninggal dunia, salah satu lagi jatuh namun bisa menyelamatkan diri. Tempat kabur kan setelah perapasnya? Betul sekali, yang satu kabur kemudian diamankan oleh driver, driver truk, yang satu lagi kabur dan diamankan oleh masyarakat. Kami tiba di lokasi melaksanakan olah TKP, mengamankan adik-adik ini dan kemudian melakukan pemeriksaan. Saat ini kita sedang menunggu untuk pendamping pemeriksaan terhadap yang diduga pelaku karena masih anak-anak. Pelaku ini memang sering makal di situ? Tidak, tidak sering makal di sana karena tujuannya adalah setelah ini, tujuannya adalah ke tempat lain. Jadi berputar dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai pengamen jalanan. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan kita mengenakan pasal 365 ayat 4 sehingga dalam penerapannya nanti, ini maksimal hukumannya bisa 20 tahun. Di sini, pengamen pakai apa? Kencerung. Kencerung? Berapa kencerungnya? Satu. Sampain bagiannya ini apa? Ya bagian dari rumah. Pergi dari rumah. Baru hari Sabtu itu baru keluar rumah. Baru hari Sabtu baru keluar rumah. Kencerung. Kau punya niat perampas itu gimana ceritanya? Rampas itu tujuannya untuk apa, Mas? Memang mau mengasal handphone-nya atau gimana? Tidak tahu kalau handphone tas. Pokoknya tas itu dirampas. Kamu berdua saja? Berdua saja. Waktu pulang pergi dari rumah, berjalan ini apakah hanya berdua, Mas? Iya, tetangga apa? Tidak ada. Tidak ada. Itu si MPS. Enggak jauh satu kota. Oh, satu kota. Bukan saudara, Mas. Bukan. Keduanya oleh polisi disangkakan pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian yang mengakibatkan korban luka berat atau kematian. Dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun penjara atau seumur hidup. Itu Wahyu, CDV, Ngawi.